Halo, selamat datang kembali di channel saya, Agus Wabed, bersama saya, Agus Wabed. Kali ini di video kelas saya akan mereview sebuah produk baru di tahun 2020 ini, merek Dayton. Bagaimana fitur-fiturnya, bagaimana kehandalnya sehingga ini layak untuk dimiliki. Oke, ini adalah produk Dayton, produk Dayton Mickey 130 ini, yang versi 2020 ini berbeda dengan versi sebelumnya, ada keunikan tersendiri yang membuat dia layak untuk dimiliki. Oke, mari kita buka apa saja kalau kita membeli Merit Dayton ini. Oh ya, review ini jika ada komen yang bagus, lalu share kebanyak orang sehingga banyak ditonton, akan ada giveaway produk yang sama di akhir bulan. Jadi, bagi Anda yang memberi komen yang baik, sehingga video saya layak untuk mendapatkan giveaway, maka giveaway ini akan saya kasih kepada subscriber saya yang komen baik dan sharing paling banyak. Oke, kita lihat apa saja yang terdapat dari sini. Oke, kita lihat apa saja yang terdapat dari sini. Lalu, kalau sudah kedenang double massanya. Lalu ada flux strike 1 kilo, slam pump, dan adapter 6 milik. Oke, hanya itu. Oke, hanya itu. Jadi, kalau fitur 2T, kalau kita pencet, baru fluxnya jalan. Tapi kalau fitur 4T, sekali pencet, fluxnya otomatis jalan sendiri tanpa kita pencet lagi. Dan akan berhenti ketika kita pencet, maka dia berhenti. Itu keunikan dari mesin ini. Lalu, ini adalah fungsi MMA dan mic-nya. Jadi, kalau ini mau ke setting MMA, pakai las biasa, atau pakai mic, kalau ingin menggunakan flashback. Jadi, kelebihan proof pump ini, dia bisa mengelas tanpa gas CO2. Jadi, bisa menggunakan gas CO2, bisa juga tidak. Jadi, ini sangat fleksibel, bisa dibawa-bawa kemana-mana tanpa harus punya buban dengan membawa tabung gas CO2 atau argon. Oke, itu ada srempang, ada ini. Otomatis yang dibawahannya ini 8 mili. Ini adalah yang 8 mili. Kalau kita pakai kabel yang 6 mili, pakai ini. Sudah 8 mili. Ini adalah yang last port ini. Awang stun last-nya. Oke. Selanjutnya, kita lihat dalamannya. Kalau ingin membuka, seperti ini. Ini, kalau untuk pasangan cenggan. Agak berbeda dengan tipe yang model lama. Ini modelnya sudah baut. Kalau yang lama, modelnya tekan kunci. Ini model baut. Jadi, kalau ingin memasang, nanti jangan sampai terlalu tekan, sehingga membuat flashback-nya sulit untuk berjalan. Oke, kita pasang saja. Ini flashback saya sebelumnya. Biasanya kalau buka ini pertama kali, kalau belum tahu bisa kabur ini. Oke. Pasangnya. Nah, lihat. Lihat posisinya begini ya. Oke. Selamat menikmati. Jangan terlalu bencang juga. Sehingga kita terlalu bencang, sehingga kita terjalan. Ini, lalu kita masukkan saja ke lubang ini. Lalu, masukkan saja ke lubang ini. Lalu, masukkan saja ke lubang ini. Begitu. Selanjutnya, kita nyalakan. ании. Kondisi sudah update. kalau bisa dipanjang supaya dia bisa mengalih dengan baik ini kita tutup aja sini lalu ini settingnya di ini lalu kita on off suaranya cukup halus lalu ini jangan sampai melilih ya bisa dilihat kalian sampai ujungnya apakah dia sudah bisa keluar kita bisa mempercepat ini adalah untuk mempercepat laju flux wire ya ya Sudah keluar Nah ini fungsi 2T dan 4T Ini fungsi 2T Kalau kita pencet dia jalan Lepas berhenti Tapi kalau kita pindahkan ke 4T Sekali pencet dia jalan terus Kalau kita pencet baru mati Pencet dia jalan terus Pencet mati Nah ini fungsinya Kalau mau ngelas jangka panjang Mungkin ini bisa lebih baik Kita pindahkan ke 2T dulu Seperti itu Ini adalah fungsi dari Kawat truspar Kalau kita ingin mengelas truspar Kita matikan lagi Jadi Saya pun baru pertama kali Menggunakan yang model seperti ini Biasanya Informasi yang saya dapat Cukup panjangnya hanya 1 cm saja Supaya Dia lebih baik Itu Setting menggunakan kawatnya Lalu bagaimana kalau kita menggunakan Kawatnya sebiasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pindahkan aja ke sini lalu klaimnya kita pasang di negatif eh, selalu lalu klaimnya negatif sebetulnya positif negatif sama aja tergantung dari kawat lasnya kadang-kadang ada kawat las yang tidak mau di kita coba pake kawat las gua milih ya kalau ini kita pindahkan ke MMA ini tidak akan ada pengaruhnya nah ini untuk kita kawat las 2 mili kayaknya di angka 3 cukup 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 7 14 11 12 18 11 yang mencoba 11 21 oke selanjutnya biar Oh di tiga ya salah-salah tadi dua makanya enggak mau Oke kita lihat pakai kawat 2 mili dengan settingan di at 30 cukup bagus stabil lalu bagaimana kalau disettingan pakai kawat 2,6 ya sekarang kita pakai kawat 2,6 kita naikkan di 70 kalau lu besar ya ya kayaknya di 70 juga mungkin lebih ideal di antar 60 ya hasilnya cukup mudah oke selanjutnya kita pakai kawat 2,6 ya ini pakai model flux car settingannya bisa dilihat di sini juga jadi ini kalau pakai gas ini kalau pakai no gas jadi klaimnya bisa dipasang di positif lalu ini bisa dipasang di bawah oke seperti itu kita nyalakan aja ini kita setting di 4 saja cukup ini di 70 ya kita coba ya kita lihat terlalu besar ya terlalu besar ya sepertinya kita bisa ke setting di angka 50 saja ini besi 1,6 1,7 mili kita pakai di angka 50 terlalu besar apa masih terlalu tinggi coba di angka 40 karena besinya tipis sekali besi 1,6 atau 1,7 oke intinya seperti itu jadi mengelas dengan daideng migi ini sebetulnya sangat menyenangkan lebih dengan kawat plus core terlihat lebih mudah kalau dengan MMA memang cukup mudah juga tapi dengan plus core ini ternyata sepertinya lebih mudah lagi coba coba ya coba coba sekarang kita coba nyambung besi dengan selamat menikmati 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 selamat menikmati